Saudara Jeruji Besi tidak jadi halangan bagi narapidana kasus pencabulan dilapas ke diri untuk menikahi sang pujaan hati. Berbekal mahar uang tunai 200 ribu rupiah, narapidana tersebut memberanikan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Suasana harus sekaligus bahagia mewarnai akad nikah yang dilakukan di dalam lapas ke diri ini. Dengan mengenakan jas, sang mempelai pria yang merupakan narapidana memberanikan diri menikahi pujaan hati. Jeruji Besi tidak jadi halangan bagi Anto untuk menikahi sang kekasih yang telah lama dikenalnya. Narapidana kasus pencabulan tersebut memberikan mahar uang tunai senilai 200 ribu rupiah kepada sang istri. Usai akad nikah kedua mempelai ini pun harus berpisah. Sang istri harus kembali ke rumah sementara sang suami kembali menjalani sisa masa hukuman di dalam lapas. Sebelahnya laki-laki, nama panggilannya atas nama Yanto ini terkira kasus Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana mereka dihubung pidana, kalau nggak salah 16 tahun. Namun, hubungan cinta kasih mereka dengan pacar yang ada di luar tidak melunturkan kehendak mereka untuk menersanakan sebuah perkawinan yang telah terpengar sebelumnya. Yang bersifat sudah menjalani hukuman berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Mereka dipidana 16 tahun, namun sudah menjalani kurang lebih 4 tahunan. Alhamdulillah, senang. Sebelumnya, Yanto terjerat kasus pencabulan sehingga harus menjalani masa hukuman selama 16 tahun penjara. Kini setelah menikah, narapidana kasus pencabulan tersebut berharap pernikahannya bisa langgeng dan menjadi jalan perubahan yang lebih baik.